Penggalian-penggalian ini itu sebenarnya menurut saya harus diceritakan kembali kepada generasi kita. Karena kalau tidak, saya sering kalau disuruh ceramah seperti ini, terutama untuk anak-anak muda, mereka lalu bilangnya begini, untuk apa Ibu Mega teriak merdeka-merdeka, orang kita sudah merdeka, itu menunjukkan bahwa mereka itu buta, sama sekali tidak tahu mengapa mereka bisa menjadi orang Indonesia. Jadi kalau sekarang saya selalu bertanya, kalau ini siapa kamu, tapi supaya ini tegas, saya bilang, who am I, bukannya who am I, karena maksudnya kamu itu siapa. Jadi kalau kamu menganggap atau merasa sebagai warga negara sah Indonesia, kamu juga mesti tahu hal-hal seperti ini, karena bukan gampang, ini sebuah pertaruhan ketika mau merdeka. Kalau dilihat, saya orang yang sudah berkeliling Indonesia, dari Sabang sampai Marokke, dari atas sampai ke bawah, dan itu bukan hanya kota-kota saja. Saya pergi sampai ke desa-desa untuk melihat bagaimana orang Indonesia yang disebut Indonesia. Jadi seharusnya memang kalau di kami, kami menugasi bahwa kalau jadi masuk ke PDI Perjuangan, salah satu syarat adalah harus turun ke bawah dan saya sebut untuk bertemu dengan akar rumput, yaitu rakyat. Banyak hal yang sekarang terjadi dalam perubahan perjalanan Republik kita yang akan berumur 79 tahun. Jadi kalau saya ke daerah-daerah yang selalu saya tanyakan apakah di daerah ini ada taman pahlawan atau whatever untuk menguburkan mereka yang dulu telah berjuang. Yang menurut saya sangat menggetarkan itu. Terima kasih.